Sudah resmi bercerai dengan Virgaun, Inara Rusli meminta maaf hingga memberikan pesan mendalam untuk mantan suami. Rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun yang sudah berjalan 9 tahun harus berakhir di meja hijau. Kandasnya pernikahan mereka karena hadirnya orang ketiga. Dikutip dari Youtube TransTV Oficial, Inara mengucapkan permintaan maaf untuk Virgaun. Meskipun merasa sakit hati dikecewakan oleh Virgaun, Inara tetap mendoakan sang mantan suami. Aku selalu bilang, namanya manusia pasti ada kehilafan lah. Ya untuk itu aku minta maaf karena setiap kita pasti punya salah. Terus aku juga mendoakan supaya dia bisa berdamai sama diri dia, sama masa lalunya dia, sama orang-orang yang pernah mengecewakan dia, ujar Inara. Tak sampai di situ, Inara juga berpesan kepada Virgaun untuk bisa mencintai diri sendiri. Supaya dia bisa mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, otomatis kita juga punya cinta untuk kita kasih orang lain. Jadi kalau misalkan kita sendiri gak punya arti cinta sama diri sendiri, itu kasihan sih. Karena dia akan merasa gak cukup mau berapa kalipun ganti pasangan, pesan Inara. Inara kembali memberikan doa terbaiknya untuk sang mantan suami. Ibunda Starla itu ingin Virgaun dapat menemukan kebahagiaannya. Akan merasa ada ruang hampa di dada dia. Jadi aku mendoakan supaya dia bisa berdamailah sama dia sendiri. Bisa menemukan kebahagiaan dia, pungkasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.